Penyakit yang satu hilang, yang satunya numbuh baru Pagi dari Pulau Pinang Kemarin ada yang tulis komen ya Bulan, rambunya sudah mulai numbuh belum? Nih lihat guys, dari sini kalian sudah nampak kan Ini alis palsu aku yang aku lukis setiap hari semenjak kemo Dan ini yang asli Sudah agak sedikit, ya ada numbuh-numbuh sedikit lah ya Tapi bulu mata belum kelihatan Terus rambut aku, aku nggak dapat kasih lihat ya Nanti ada yang tulis komen, aurat, hey aurat dijaga wey Dan pada pagi hari ini, Bulan akan ke rumah sakit lagi Untuk melakukan radioterapi aku yang ke-12 Spesialnya lagi, Bulan hari ini akan ke salah satu dokter kulit Di rumah sakit Geliniagels juga Nggak kesempatan aku berada di sini karena Aduh, lihat Tangan aku boleh nampak kan? Kalau yang ini tanda lahir ya, dari dulu yang hitam ini Ini ada kayak biji-biji begitu berair Tuh guys, parah banget Nggak tahu aku salah makan apa ya Kalau biasanya sih, aku allergic telur ya Jadi kesempatan hari ini Bulan akan sekalian untuk check up di salah satu dokter kulit Kalau kulit itu apa Mel? Dermatologis ya Tapi kayaknya harus daftar di International Passion dulu ya Karena aku nggak ada appointment card untuk ke dermatologis ya Akses ke dokter Amir, aku memang ada cardnya Jadi boleh terus direct ke dokter Amir Tapi karena ya aku boleh dianggap sebagai new patient atau patient baru Jadi harus daftar dulu di International Passion di lantai bawah Pakai alis dulu guys, biar nggak dianggap kayak new Alhamdulillah hari ini pagi ini cerah ya Itu ada Royal Caribbean Si Cruz dari Singapore Lagi bersandar Di Sweetenham Cruz Center ya Kelihatan nggak guys? Di sana aku dulu juga bersandar Pertama kali menjejakkan kaki di Pulau Pinang ini ya Ini appointment card untuk radiasi Bawa roti, takut kelaparan Macam tak di rumah sakit nggak ada tempat makan saja Dia takutnya lama nunggu kan Di dokter kulitnya, dermatologis Kayak gini guys, Masya Allah Lihat, ini merah-merah Terus ada kayak biji-bijinya gitu berair dalamnya Nggak tahu tiba-tiba saja dua hari lalu itu Keluar mendadak gitu Padahal aku nggak makan telur Mungkin makan ikan atau apa gitu loh Susah Tutorial mau buka pintu kamar hotel yang agak sedikit Bukan agak sedikit Susah sekali loh Simbal aja nggak kuat Menyerah Yuk kita coba pakai tangan ini Padahal tangan bekas operasi Makan Apa? Kurang makan Semburatnya cantik ya Discover Pinang Free Map Pinang Ini baru pertama kali kesini guys Penyakit yang satu hilang Nunggu lagi penyakit baru Lagi di lobby dari Citytel and Space Bukan ini gak Mel? Segede ini Bukan ya Yang itu loh Siapa? Dermatologisnya Banyak banget daftar atau list dokternya ya Infect Sionus disease Hymatologis bukan Mana Mel? Banyak re Banyak banget ya Anastasi Dermatologis nih Dokter Chong Yutong Dokter Tang Wujang Atau aku harus minta Rekomen dari dokter Amir Mungkin ya Next Insya Allah aku mau jumpa ini Datuk dokter Lim Lai Hoi Baca Budah plastik Oke Yang penting Radioterapi dulu Ke 12 ya Tapi kalau Nas tadi Yang diarah Radioterapi itu Menyarankan Ke dermatologi ya Coba minta Rekomen dari dokter Amir Ke lantai 4 dulu ya Dokter Amirnya Satu jam lagi Baru dateng Aku males Nunggu lama Jadi aku mau daftar Balik lagi Seperti awal Ke international patient Untuk ke Dermatologi ya Karena disini Internis Ternyata gak ada Daftar sebagai International patient Disini ya Kayak dulu-dulu Awal-awalnya International patient Ya Allah Ramin Ere Kejap lagi Ternyata Umba Aku pernah suruh Bawain minuman Aku bikin disini Terus tumpah Kayak Piat Umba Mbak Disini Dermatologisnya Ada 2 ya 391 Dokter siapa tadi Yang kedua Yang biliknya Atau kliniknya Di 392 Kenapa Karena katanya Gelarnya lagi banyak ya Ini Kebanyakan Dari Indonesia Pasiennya Terus dapat itu 3 Oh Sini ya Disini kan Sudah dapat itu ya Berarti langsung Kok guna lift Di depan Coffee Bean Lift sana Biasanya kan Kita daftar Di outpatient Registration Disini kan Biasanya Duda Full orang Ya salah Harusnya 391 Kenapa 392 Aku bilang Ya sepodwailah Dokter Chong Yutong Padahal si Mel tadi 391 Aku ngomongnya Salah Terus naik Ke lantai 3 Ketemu dokter Dokter Chong T Susahnya Nama Cina Dermatology Dan Plastik Sejeli Yang mau aku temui Nanti insya Allah Ini Datuk dokter Lim Ini Satu pasien Saja kan 30 menit Coba Kalau dokter Amir Seperti ini Sampai Subuh Kalau dokter Amir Masuk Terus keluar Cuma 5 Menit 10 Menit Saja Kalau ini Setengah jam Dokternya Baik Banget Masih muda Kayak dokter Amir Terus Bayar Tadi ada Disuntik Kayak Steroid Tapi yang Dosis rendah Ketemu Pasien Dari Medan Gatel Saja Loh Dibawa Kesini Dasar Orang Indonesia Sekarang Kebanyakan Berubat Keluar Negeri Termasuk Kue Gatel Kayak Ulan Kasusnya Juga Sama Sudah Bulat Malik Di Dokter Sana Katanya Nggak Sembuh Makanya Dibawa Kesini Dia Tes Darah Tapi Ulan Tadi Minta Tes Darah Nggak Usah Katanya Katanya Bukan Allergic Makanan Mungkin Karena Faktor Luar Debu Potoran Atau Apa Mungkin Dokter Indonesia Yang Kujumpai Beberapa Tahun Yang Lalu Cakapnya Seperti Itu Bukan Karena Allergic Dari Permakanan Bayar Disini Di Lantai 2 Kalau Pagi Ramai Tuntas Sudah Semoga Sembuh Tersiksa Aku Coffee Ormelo Sering Nih Kayak Gini Disini Guys Nice Apa Ini Itu Hari Dapat Apa Mail Ya Lexus Ya Lexus Sama Minuman Itu Tadi Satu Milus Satu Coffee Sering Bagi Bagi Loh Bli Negles Buat Pasien Pasien Disini Yang Sebelah Sana Ada Kayak Oh Glucerma Kayak Susu Gitu Ya Sambil Nungguin Antrian Mbak Mel Mbak Mel Nya Milo Panas 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 Total 399 Keberapa Tadi Habil 400 399 30 Sen Duit Rupiah Berapa Satu Juta Samping Ya 616 Ini Aku berapa Oh 615 Sakit itu Mehong Guys Cuman Gatel Gatel Begini Saja Satu Juta Lebih Jadi Gak usah Sakit Ya Jaga Kesehatan Banget Ya Alkohol Swap Melas Alkohol Mau diinjek Saja Bayar 49 Sen Free Dokter Yang Sedikit Mahal Tapi Amir Biasa Kita berapa 300 Amir Ini Murah 180 Amir Maha Maha Gak banyak Cece Gak banyak Cakap Gak banyak Tanya Gitu Palingnya Terima kasih Silahkan Tunggu di luar Tapi Karena kita Kadang Bawel Atau Banyak Tanya Jadi Agak sedikit Lama Kalo Jumlah Dokter Amir Gih Kan Mahal Mahal Cuman Jumlah 5 Menit Luang Ya Harus Banyak Kita Pergunakan Waktu Untuk Ketemu Dokter Biar Nggak Ragi Bayar Mahal Free Dokter Semoga Cocok Cocok Gitu Cocok Meong Sama Rumah Sakit Ini Sudah Beberapa Kali Di Rumah Sakit Yang Lain Itu Kalau Obatnya Habis Kambuh Lagi Sama Seperti Yang Orang Medan Tadi Katanya Juga Gitu Kalau Obatnya Habis Kambuh Lagi Makanya Dia Lari Kesini Apa Fisik Rheumatologis Itu Apa Guys Rheumatik Kalau Urologis Kan Terkencingan Kali Ya Itu Dokter Amir Sebentar Lagi Kick Out Sebentar Lagi Keluar Dari Sini Sayang Banget Ya Padahal Ya Allah Disini Sudah Klop Gitu Aku Juga Seneng Banget Di Rumah Sakit Ini Sudah Macam Kayak Mall Rumah Sakit Terasa Mall Besar Sekali Screen Nya Wavinder Or Consultant Main Main Blok E Blok B Cari Klinik Siapa Kesir Dimana On the Wagon Jumpa Alhamdulillah Alhamdulillah Adipada Gelap Singater Kan Mending Kemal Bocil Tengah hari Ngajak ke mall Bocil Kayaknya Dulu Yang ada Starbuck Itu Dimana Mel Ini Apa Gelap Padahal Padahal Baru Dua Hari Lalu Kita Kesini Bocil Tengah hari Ngajak Mall Ya Allah Tengah Gak Sekali Ngajak Ke Pasar Semangat Aku Aku Duduk Kat Sindi Aku Males Kalau Seru Di Dalam Situ Jadi Si Mel Masuk Kesitu Sendirian Gak Tak Bawain Duit Biar Rasain Dia Mulillah Mau Naik Sebentar Lagi Mana Ya Yang itu hari Jumpa Di Lohguan Lai Lagi Mili Dan Ini Antri Karena Jam Makan Tengah Hari Katanya 20 Menit Tempat Ini Selalu Yang Paling Teramai Selamat Makan Tante Kalau Gak Masuk Vlog Bukan Mulan Ini Ya Kasian Masnya Bingung Iya Kita Disini Aja Diem Kasian Masnya Tau Bingung Mau Mil Siapa Siapa Yang Menang Perebutan Kekuasaan Penurunan Tata Kita Kalah Mel Terima Kasih Ulilah Ketawa Tante Sama Mel Ini Namanya Depot Hinbas Aku Gak Tau Kenapa Dinamakan Depot Hinbas Dan Yang Di Depan Ini Adalah Kom Tar Si Mel Mau Jagung Ini Kacang Guda Satunya Jagung Ada Setengah Tadi Ini Obat Yang Dibagi Ternyata Loratadine Ini Obat Yang Biasa Aku Minum Juga Terus Ini Krim Yang Biasa Aku Beli Juga Di Welling Dekat Rumah Sakit Fusi Kort Terus Yang Ini Yang Belum Pernah Aku Coba Ini Yang Bekas Biar Tidak Balik Lagi Katanya Terus Ada Tambahan Obat Ini Jadi Yang Ini Sama Itu Sudah Biasa Aku Pakai Moga Oke Lepas Ini Capek Guys Harus Garuk Terus Gitu Ya